Caranya mudah sekali, sebelumnya sombong jangan setengah-setengah Mir Kok apa? Ini saya lagi nonton tiktok ini Opening dulu Oh iya openingnya Yo selamat datang kembali di Aspal Channel Asli Palu Kok apa? Ini tadi saya lagi nonton tiktok Ternyata Sultan Sandiwara ini orang Sigi Pahlia Kok tidak tahu? Saya tidak tahu Astaga Sigi mana deh ini? Di bagian Palolo kayaknya Bagian Palolo? Iya Oke dan Hari ini kita ke Palolo Kita cari rumahnya Sultan Sandiwara alias Angki Junior ini Ayo kita ke Palolo hari ini Nah jadi teman-teman sekarang saya otw ke Palolo Karena Angki itu tinggalnya di daerah Palolo Kalau tidak salah sih nama kampungnya itu Desa Baku Bakulu Jadi seperti apa perjalanannya Ayo kita langsung ke Tewek sana Ini jalannya agak-agak-agak ekstrim nih Nah sekarang saya sudah sampai nih di desa Baku Bakulu Nah sekarang kita tanya orang dulu Ternyata jalan ke rumah Angki itu cukup jauh Karena dari jalan poros itu kita naik ke atas dulu Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya Tetap ikuti video ini Sampai kita di rumah Angki Eh saya dapat se rumahnya Ternyata rumahnya Ayo kita ke sana Luar biasa kita dapat gitu Cuma untungnya Untungnya dia ini terkenal Jadi gampang saya cari Jadi saya tanya di warung tadi Langsung tahu dia ada Saya coba bilang tadi Ini Tanya saya Angki mana Angki TikTok Oh saya betul Kayak gitu ke rumahnya Saya serius ini Saya cari Saya cari betul Nah pas-pas Pas-pas tadi katanya Acara Di rumahnya ada acara Mau bekahwin katanya Iya bekahwin dia to Jadi acara Ambekayu hari ini Ambekayu Terus acara Ambekayu Bapak itu Lamaran sudah Lamaran Yang orang mana Oh berarti dengan orang di sana Seberang sana Si Bobby Lumayan jauh dari sini Si Bobby dari sini ya Kurang lebih satu jam Jadi waktu pertama Kumi tahu bagaimana Kumi ini Di sini nih Orang di kampung Kampung sini Apa Baku-baku lo Pasti kaget 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 Bercampur senang Senang juga ya Dia itu Kalau ke jalan Kalau ke Palu Orang minta-minta foto itu Saking orang tahu Apa orang yang kenal dia itu 1,4 juta Dia punya pengikut 1,4 juta Yang mbak follow dia itu Di tiktok Alhamdulillah Alhamdulillah Nah jadi teman-teman Sekarang saya Ada sama mamanya Angki ini Siapa namanya Kumi Hayani Eh Tante Anaknya Kumi ini kan Sudah terkenal Orang terkenal Sekalang tidak Kalau di tiktok Dia itu Kalau ke Palu Orang minta-minta foto Dia sama dia itu Cuma di kampung sini Memang kali orang tidak Minta foto Baru pulang dari Anu Dan Morwali Sampai bagaimana Di bungku Bagaimana perasaannya Tante ini Tau anaknya So begini sekarang Saya tidak tahu Mamanya Angki Malu-malu Anaknya berapa Angki ini Terakhir Oh anak terakhir Dari berapa Bosa darah dia Tiga Laki-laki semua Oh laki-laki semua Pengeluaran semua berarti Pengeluaran semua Berarti anak terakhir Kakaknya yang dua Kakaknya yang dua Sebakan semua Oh sebakan semua Iya Tuh Itu sama tanya Tante Perasaannya Tante ini Dengan Angki ini Dia kan sudah terkenal Ceritanya Terkenal begitu Selain daripada Bakasi terkenal kampung Ini kan kampungnya Di sini Kedua pasti keluarganya Perasaannya Tante bagaimana Ya Tidak senang Tidak senang Senang begini sedikit Alhamdulillah Alhamdulillah ya Jadi Itu membanggakan orang tua Jadi Anak-anak yang kayak kami Salah satu niatnya itu kan Supaya senang orang tua Oh anaknya Anu Pasti kamu bangga juga Biasa saya tanya orang saya Bukan anak Biasa bilang bagian Bukan anak Aduh Malu juga kita ditanya Tanya orang Ini mamanya Anki Jadi saya bilang Eh malu juga kita Eh Jangan-jangan orang bilang Kita Eh Biasa saya bilang Biasa saya bilang Tidak tahu Masa dan kemas Masa itu Nanti dia lihat Beboleh Salah mamanya itu Tetangga bilang Mamanya itu Kacau-kacau-kacau Kalau itu Angki ini Ananya bagaimana Dia orang ini Maksudnya dia nakal atau tidak Di rumah Tidak nakal dia Tante ini katanya tadi Asli Asli mana tadi Kacau-kacau Kaymalwe Kaymalwe Oke jadi teman-teman Itu mamanya Angki Terima kasih Tante Hey Alhamdulillah ini Jadi Kita dapat Rezik ini Dipanggil Makan Kita di rumahnya Sultan Kita makan ini Coba Ini sayur apa ini Ini sayur Sayur Kalau ini Namanya Penja Atau duo Sebenarnya Tidak bisa Dia bilang Luar Dia rame-rame Lalu Itu kan Luar Saja Terus Ini ada Ikan Ikan kecil-kecil Ikan Ikan Asean Oke jadi kita Rumah makan dulu Nanti setelah makan Baru Kamu nonton lagi Kamu Lihat lagi Kita bakal Jalan-jalan Kita cari tempat-tempat Tiba bikin konten Kemarin Oke Jadi kita rumahkan dulu Dan kamu kemana-mana Jangan lupa Like dulu Kalau subscribe Kameramen Kameramen Aku makan nih Makannya banyak Kameramen Aku ini Jangan kau ketau-ketau Situ Pengantin baru Oh belum Pengantin baru Calon 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 Nah ini tadi Sayur Tumbuh Oke Oke nah Teman-teman Tadi kita sudah habis makan Sekarang kita mau Jalan-jalan sedikit Melihat lokasi Lokasi yang dipakai Angki ini Untuk bikin konten Ayo kita jalan Jadi Dimana kok Biasa bikin-bikin konten Biasanya Kalau bikin konten Semarang Apalagi Kalau di hutan Jadi-jadi Sultan Bapak Mer Tanah Orang Oke Kita kayaknya Dulu-dulu Itu bagus Sambil cerita-cerita Sedikit Ada semua Tanya-tanya Tanya Sultana Awas Ini Eskalator Yang belum dibikin Harus Nanti Sultan Bikin Eskalator Oh di Tehel Boleh juga Ditehel Sombong Yang seteng Kalau seteng Sombong Buat apa Oke Kita mau Kesana Pemirsa Sambil Lihat-lihat Oh itu tempat Jagung kemanko Bikin Oke Kita otw Sambil ke sana Oke Nah Sekarang kita Sudah sampai Di hotel Bintang 7 Si Sultan Alias Angki AJR Oke Angki Kita Ngobrol sedikit Sambil Melihat-lihat Apa Kemarin Kau Bilang Ini Jagung Jagung Sultan Eh Angki Tung Saya mau Tanya Kau Itu Pertama main Tiktok Itu Awal-awal Kapan Saya main Tiktok Itu 2019 2019 Itu Tidak EVP Maksudnya Saya coba Upload Berapa Ada ratusan Video Ada Memang Prosesnya Tapi Yang bikin Viral Video Video Viral Pamer Harta Jadi Sultan Itu Sudah Oh Itu Awalnya Kau Ruban Jadi Sultan Sandiwara Karena Disitu Viral Langsung Ruban Berarti Sebelum Itu Bukan Sultan Sandiwara Bukan Angki JR Apa Junior Ikut Pemain Mula Saya Kira Angki JR Jaga Rumah Jalan Rusak Jalan Rusak Oke Terus Ini Kau Kan Apa Yang Paling Orang Ingat Itu Kalau Bilang Sultan Sandiwara Pasti Apa Sudah Slogan Oh Sombong Jangan Seteng Sombong Jangan Itu Kau Dapat Kata-kata Dari Mana Tidak Sengaja Bagaimana Tidak Sengaja Maksudnya Ide Saya Dapat Dari Seleb Artis Juga Oh Ide Itu Apa Tapi Tep Apa Dibilang Namanya Tep Apa Itu Kan Indra Murah Bangga Disitu Awalnya Jadi Ide Untuk Saya Bikin Konten Dia Kan Sultan Asli Kenapa Saya Tidak Harus Jadi Sultan Palsu Sandiwara Jadi Saya Dapat Sultans Sandiwara Jadi Saya Pamer Harta Harta Itu Barang Rongsongan Tabung Saya Amir Semua Arco Kalau Arco Itu Apa Namanya Itu Pokoknya Itu Bikin Saya Bikin Jadi Dapat Ide Disitu Jadi Ini Angki Saya Mau Tanya Dulu Kan Ini Pasti Ada Perbedaan Antara Sebelum Kau Istilahnya Kalau kita Bahasa Sultan Sudah Terkenal Sebelum Kau terkenal Dan Sesudah Terkenal Itu bagaimana Rasanya Kau rasa Bedanya Kalau Sebelum Sebelum Itu Susah Kalau Kemana Mana Kan Ih Tidak Ditau Paling Oh Orang Ini Kalau Misalkan Kepalu Kalau Di Palu Orang Bacari Ini Tapi Kalau Sesudah Dikenal Senang Biar Tidak Buka Helm Saya Sudah Ditau Dari Gerai Sombong Juga Jadi Kalau Terkenal Itu Enak Biar Bawa Utang Orang Percaya Sudah Percaya Dibayar Oke Nah Jadi Terakhir Mungkin Karena Kita Tidak Sepanjang Lebar Tadi Kita Makan Di rumah Sultan Sudah Makan Terus Kita Cari Sudah Rumah Ini Mungkin Pesan Pesan Mungkin Buat Teman Teman Yang Baru Pengen Memulai Konten Atau Pengen Jadi TikTok Juga Bagaimana Kira-kira Kalau Untuk Yang Pemula Tetaplah Berusaha Karena Apa Yang Kita Ingin Kani Tidak Semua Tetap Semangat Saja Apapun Kata Orang Itu Jadikan Motivasi Dia Sebut Kata Orang Memang Kau Pernah Dikata Katai Wih Banyak Kalau Di kampung Itu Saya Dibilang Wih Apa Cukup Begitu Bikin Kasi Malu Kampung Cuma Kasi Malu Orang Tuamu Sudah Kehidupan Yang Sesungguhnya Susah Kau Tambahkan Susah Lagi Kalau Dari Pemerintah Desa Ada Adakah Ada Dibilang Kerja Apa Cuma Pengangguran Saya Bila Tapi Sekarang Setelah Sudah 1,4M Setelah Disana Orang Mengaku Saudara Semua Tetap Saudara Tetap Kita Biasa Ajal Walaupun Mungkin Orang Tidak Mendukung Secara Comment Secara Like Mungkin Secara Mata Dengan Doa Tapi Tidak Banyak Benci Sultan Disini Alhamdulillah Sudah Baik Semua Oke Nah Jadi Teman Teman Mungkin Kalau Ada Yang Pengen Kalian Tanya Tanyakan Silahkan Kalian Comment Saja Nanti Kita Balas Lewat Komentar Juga Karena Kita Tidak Live Ini Oke Jadi Mungkin Sampai Disini Saja Sultan Karena Sudah Siang Saya Sudah Mau Balik Kepalu Sampai Disini Saya Perjumpaan Kita Jangan Lupa Kalian Dukung Terus Karya Karya Dari Teman Teman Yang Ada Di Daerah Khususnya Sulawesi Tengah Pokoknya Mau Dari Mana Saja Jangan Pernah Kita Menutup Teman Teman Kita Pokoknya Kalau Ada Yang Berkonten Kita Dukung Harus Kita Dukung Oke Jadi Tau Sepanjang Lebar Sampai Disini Sampai Jumpa Saya Suruh Salam Aspal Tutup Tutup Channel Oke Buat Kalian Semua Jangan Sampai 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 Sampai